Nih, ini baru banget aku bayarin, terus tiba-tiba dua hari kemudian Kinos ngasih kertas ini dan ini tagihan kita 26.539.079 Bayangkan gengs, masa kita pakenya sampai 2.710 kubik Wow, 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 wow Asumsi terbesar adalah ada kebocoran pipa air Karena kesalahannya dipastikan setelah air itu melewati si meteran itu Jadi dianggapnya begitu udah keluar dari meteran ya udah, udah dari tamu jawab pemilik rumah Jadi gak dikasih keringinan biaya sama sekali Demi, lo liru, ee, chen Assalamualaikum wr. wb Selamat pagi semuanya Lihat nih, kita udah punya ini Tuh, tas Ya kan, buat ngungsi Sebentar, ada apa ini? Tuh, aku bawa tas gede lagi Ini, ini buat ngungsi Hari ini kita ngungsi Biasanya kita ngungsi kalau kebanjiran Coba lihat Loh, tidak terjadi apa-apa Tapi kenapa kita harus ngungsi Nah, kita kenapa ngungsi sih mas? Nah yukak Mana, kenapa kita ngungsi? Nanti Baik Tidak banjir Tidak kenapa-napa Lalu kenapa kita harus ngungsi? Ada pakarnya yang akan menjelaskan mengenai perngungsian ini Silahkan Bapak Bingung ceritanya Jadi, persis kemarin Rumah kita didatangi oleh Petugas Katanya mau ngecek Biasa, ngecek angka Meterannya Ya biasa kan, bulanan emang kayak gitu Terus Saya bilang, kayaknya Lusa kemarin ada yang kesini juga ngecek gitu kan Iya nih, kayaknya ada yang Nggak beres Kata dia, apa nih nggak beres gitu kan Bertanya-tanya lah Terus akhirnya dia foto Pak, ini membengkak nih meterannya Bapak udah dapet belum tagihan untuk bulan depan? Ya belum lah gitu Ini belum jatuh tempo aja Angkanya udah segini Kira-kira kalau dihitung-hitung nominalnya Sudah sampai 26 juta Belum habis bulan ya Belum habis pemakaian bulan udah segitu Sekitar berapa ribu kibik gitu Dikira kita mau bikin water bottle Ya udah Dicek-cek kenapa segala macem Asumsi terbesar adalah Ada kebocoran pipa air Jadi Airnya tuh keluar terus Tapi nggak ketoran Gitu, nggak ketoran atas Karena pemakaian kita normal-normal aja Gitu Ini adalah tagihan kita Itu kan ada tulisan tanggal jatuh tempo ya Nah tanggal jatuh temponya itu adalah yang bulan kemarin Yang 89.579 Which is itu adalah ini Nih, ini baru banget aku bayarin Terus tiba-tiba dua hari kemudian Kinos ngasih kertas ini Dan ini tagihan kita 26.539.079 Bayangkan gengs Masa kita pakainya Sampai 2710 kubik Wow 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 Sungguh tak dinyana-nyana Akhirnya Dateng petugasnya Terus udah gitu Dia kasih keterangan Tidak sesuai Indikasi ada bocor pada pipa instalasi Dalam gitu Terus abis itu Ball valve ditutup Apalah segala macem Nah Tapi ya Kondisinya Gimana papa Terus kan kemarin kan papa pergi kan ke kantor kan Iya Meminta keringanan Atau mungkin dispensasi Atau kompensasi Eh gak mungkin kompensasi ya Dispensasi lah Maksudnya Ya karena kita gak tau Kita tidak menggunakan air sebanyak itu Dan kita gak tau ada kesalahan dimana ya Orang gak kelihatan kesalahannya dimana gitu kan Berharapnya sih dikasih keringanan biaya Tapi gak Gak dikasih keringanan biaya Mereka kan bilang kalau Kalau meter kubiknya beda Kita bisa perbaiki Tapi kalau meter kubiknya real memang segitu Kita gak bisa bikin apa-apa Betul Karena kesalahannya dipastikan Setelah air itu melewati Si meteran itu Jadi dianggapnya begitu udah keluar dari meteran Yaudah Udah dari tamu jawab pemilik rumah Jadi gak dikasih keringanan biaya Sama sekali Tapi diperbolehkan untuk ngicil Jadi 26 juta dibagi? 6 bulan 6 kali Karena dikasih izinnya Hanya sampai akhir tahun ya Akhir tahun ya pembukuan katanya Katanya kalau misalnya Pengajuannya dari Januari atau Februari Ya mungkin bisa disesuaikan sampai Desember Ya siapa sih yang mau terjadi ada kesalahan dan error, Pak? Bulan Juni itu aku masih bayar 98 ribu Iya, emang berarti bener-bener terjadi baru-baru ini Mendadak? Iya kali Ya mungkin pipa pecah kan bisa kapan aja Terus abis itu gimana solusinya? Kita ngungsi karena apa nih? Ya kita ngungsi karena dari semalam Bener-bener gak ada air sama sekali rumah ini Udah dari semalam kita gak bisa Nahanan pipis Nahanan poop Terus tadi pagi aku wudhu Solat subuh juga tayamum Bener-bener gak ada air aja Oh Allah, coba kita tanya Muka akan kita samarkan Mbak Aisyah Permisi Ya Mbak Aisyah tadi poop ya? Ya Minta air kemana? Tetangga Pake ember Iya Oh gitu Tuh Tapi bisa cebok? Alhamdulillah Bersih? Alhamdulillah Udah cuci tangan? Udah dong Anak saya tadi pipis gimana nih? Bisa? Ada sisa ya mas ya Pake botol minum Nah Yang paling ribetnya itu adalah gue sebenernya Karena ini kebetulan gue lagi menstruasi Hari kedua pula Kebayang mungkin kalo perempuan-perempuan tau ya Kalo mens hari kedua lagi banyak-banyaknya Terus air mati Mau pipis ya repot Mau ganti softek ya repot Ya kan? Untungnya kita punya Orang tua dan mertua Kalau botkinos mertua ya Rumahnya deket disini Jadi kita mau ngungsi dulu kesitu Kita ngungsi kesana Tapi di rumah ini ada perbaikan kan papa? Dibenerin kan rumah ini? Ya insya Allah Sebenernya dari kemarin Udah nyari-nyari tukang Pompa yang menangani rumah ini Instalasi air segala macem Cuman gitu Kayak gak bisa diandelin gitu Katanya lagi banyak kerjaan lah Alasan apa segala macem Gatau kapan bisa kesinilah Kita kan ini sifatnya urgent ya Jadi akhirnya kita cari pompa Tukang pompa lain Dan insya Allah hari ini dateng Keputusannya adalah Kita harus bikin jalur Atau instalasi air lagi Tunjukin Yang baru Tunjukin gimana? Nanti aja kalau udah jadi Jadi ada pembobokan Ada pemasangan pipa Dan lumayan panjang juga Dari bawah bener-bener ke atas Karena popa di atas Toronnya kan di lantai 4 Kata kamu lantai kita yang keren banget Ini yang kata netizen Kalian mampu kan untuk bikin jadi keramik gitu Ini tuh ya Buat informasi kepada netizen Ini lantai Belantai Bukan sembarang lantai Lantai ini Jauh lebih bagus dari keramik Bener gak? Ya Objektif lah Cuman Kalau dibandingin sama keramik Harganya ya Bisa dibilang gak Sama Murahnya Asik murah Biayanya gak sama Bisa dibilang Mahal sih Nah Jadi waktu itu pernah ada netizen yang bilang Kak Gina Lantainya kenapa gak di keramikin sih Kan Kak Gina punya uang Kak Gina juga punya uang Kan buat anak-anak main Ini Kalau kalian rasakan ke rumah saya Ini rasanya sama kayak keramik Bersihnya juga sama kayak keramik gitu Gak kayak ngebul-ngebul di pabrik Ya kan? Ini ngebobok ini Buat bikin pipa Ini bukan sembarang Bobok Bukan sembarang Bobok Betul? Betul Pemasangannya gak sembarang Ini kayak Bukan acian atau semen biasa Ini kan melalui proses Yang cukup panjang Sampai akhirnya aku coating gitu Coating alias semacam Laminating gitu Jadi keliatannya kotor Tapi bersih Ini diicin Dan kalau udah dirusak satu Itu benerinnya gak bisa sembarangan Keren abis Bukan keren Nanti kan ada bagian bobokan Itu pasti ada sedikit Bagian yang cacat Gak bisa disamain Kenapa kamu pikir rumah sebegitu 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 Ibarat kalau ilmu ketinggian gitu Satu ya pengen aja cita-cita Emang konsepnya kan gitu Yalah Tunggu maaf ya Kamu lagi ngomong ya? Oh aku balik lagi Gimana Pak? Konsepnya emang gitu kan Konsepnya Atau tema rumahnya kan industrial Ya emang begini Kalau industrial Ya ampun Tapi bukan karena kita gak sanggup pakai keramik ya Pak Bu Emang konsepnya begini Dan ini gak murah Keren Lantai aja melewati proses yang panjang Berarti bukan hanya hubungan kita yang melewati proses yang panjang Papa Itu sebentar sih dibanding hubungan ibun sama mantan ibun Waaah Kalau itu sesuai dengan biaya KPR kita Jadi itu harus ke Harus menunggu Harus mencang gitu Harus melancang pipa Berarti kayak gitu nyala? Kan utup Utup Kalau aku gini kan gak ngerti Kata-kata ngerti ini ya budaku Eh eh Wah mana bunuh kunci itu? Punci apa? Tangga Punci tangga Kepaknya sudah datang Kenapa sih? Ada apa sih? Ya jadi ini kurang lebih proses Perbaikan pompa air Bukan pompa air sih sebenarnya pipa air Jadi solusinya adalah kita harus bikin instalasi atau jalur baru untuk air ini naik Nah ini dia nih Ini pompa airnya Jadi pompa airnya sebenarnya gak ada masalah Yang bermasalah itu adalah jalurnya Tapi kita gak tahu lebih tepatnya di mana posisinya Jadi jalur lama Pipanya kita matiin Kita putus Kita bikin jalur baru Yang bikin sedih adalah Nah ini nih Rumah gue kan Emang semuanya kan Gak ada yang expose ya Mulai dari pipa, listrik, air, segala macem Ini mau gak mau kita harus dibobok nih Tuh Dibobok tuh Sampai ke dalam dapur Alhamdulillah sih gak terlalu banyak Yang di bagian dapurnya Tuh Nanti dari sini naik ke atas Tuh Uh Sampai sana Terus naik atas sebelah sana Pokoknya gimana caranya gue sih Pengennya gak terlalu banyak pipa yang Kepasang ya Dua kerombongan Kita siap jalan Oke Kita sampai di rumah Aci dan Opa Kita harus ngungsi dulu Ini Dia lagi bete Karena Bukan karena air Karena dia tidak bisa bangun siang Terimbet sama tidur Yang ini Seneng langsung ketemu opanya Aduh Aduh Opa seneng banget nih Kalau opa mau kiss-kiss gimana? Anak Alah Ya udah lah ya kita ngungsi dulu Opa sama Aci ngungsi sebentar ya Beberapa jam lah Mudah-mudahan katanya Kata tukang airnya Bukan tukang air yang dulu Jadi tukang pompa ya Kata tukang pompa nya Insya Allah Pipa pompa air Iya Pokoknya spesialis Masalah pompa-pompa air Dan juga filternya lah Apa sayang? Mudah-mudahan katanya Sore ini udah kelar Dan bisa dipakai lagi Airnya secara normal Dengan hitungan normal Amin Amin ya Allah Nah ini udah beres katanya Pemasangan pipa nya Kita lihat yuk Pak Pak Sangat pak Terus bereng Terus bereng Terus bereng Iya pak Sudah selesai ya Apa yang dilakukan papa? Iya tadinya disini kan dibobok Oke Bisa saya lihat gak sih pak? Yang disini? Terus gak kelihatan Terus dicor semua Kayak gitu Oh Sudah dicor Oke Oh ini Ada ini Ini juga Tuh Iya kan? Ada semen Iya betul Iya betul Yang ini gak bisa berubah ya? Gak bisa Ya ini tentu jadinya gini Karena kita kan acian ini Acian ini bukan sembarang acian Yang ini Terus ada pipa Iya ada pipa Ada kabel juga Oh iya ini sampai kesini-sini loh Iya sampai ke atas Tuh Ini bisa ditutup gak sih mas? Nah bisa Maaf ya pak Ini adalah udah langkah Sudah nusul Waduh Apa? Ini udah langkah Atau mungkin ide paling bener Enggak maksudnya kayak ditutup gitu loh Biar gak kelihatan Dipakein kayak sarung atau apa Biar gak kayak gak pipa Kalau pemainin ntar ke tukang itu Kayu Suruh bikinin place Iya itu maksudnya dipake di place Manguku Oh bisa rauh Satu pak saya mau nanya Ini kabel yang ini kenapa Terus di pipain gak pak? Kenapa? Yang ini? Tadi ini gak di pipa nih? Iya kalau yang disini kan tadi ini sisa Daripada dipotong Ke atas luang Oh Kalau yang disini kan Kena cor kalau gak dikasih pipa kan Iya Iya Gak aman Jadi ada sisa Gak dipotong Harusnya disini gak usah pake pipa nih pak Iya pak Jadi rame disini nih Oh dipotong Masih bisa gak? Dibelah Nanti ya biar sama gini gitu Iya Semuanya sama Kompak Terus nanti tinggal saya bikin kotak Itu tuh Ya itu ya sama Ditutup kotak juga bisa Pake kegedean kotaknya Pake kegedean sih airnya nanti Iya kalau gue ini saya suruh patung Masih bisa gak? Iya bisa loh bilang Iya udah gitu Nanti gak ada gini-gini Kita cuma gini Gitu pak Tapi kan ini udah keburu di ini Ya itu makanya Makanya aku nanya dulu sama bapaknya Masuk ke dalam tembok Temboknya belum Iya Kan itu diborin Itu dibor semua Makanya ini kan gak tanya siapa aku Yang untuk ngeborin biar gak rusak tembok Tapi saburin semua sama rakyat Kalau kaku kan pasti Ngebobok Pasti luka Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati